Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Sobat Inspira? Kamu sedang menyaksikan Newsmaker bersama saya, Lia Amalia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terdapat 14 orang korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dari 14 orang tersebut, sebanyak 5 orang belum teridentifikasi identitasnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan informasi tersebut ia terima langsung dari Kepala BNPB, Letnan General Suharyanto yang bertolak langsung ke lokasi bencana. Ia juga merinci bahwa jasad korban merupakan warga desa Supiturang, desa Curah Kobokan, dan desa Sumberwulu. Seorang mahasiswi bernama Novia Widyasari kini tengah menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Perempuan tersebut dikabarkan meninggal dunia di samping makam ayahnya di Mojokerto setelah meminum racun. Diduga ia mengakhiri hidupnya lantaran depresi berat yang dilatar belakangi persoalan asmara. Novia merupakan salah satu mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Ia diketahui memiliki seorang kekasih bernama Bribda Randi Bagus yang saat itu sedang bertugas di Polres Pasuruan. Sebelum bunuh diri, diduga Novia dipaksa untuk menggugurkan janinnya oleh kekasihnya tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Monumen Pahlawan COVID-19 yang berada di Jalan Surapati, Kota Bandung. Wakil Presiden mengatakan monumen tersebut dibangun sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami ujian wabah yang berat. Peresmian tersebut disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta 27 kepala daerah di Jawa Barat. Wakil Presiden juga mengatakan Monumen Pahlawan COVID-19 ini sebagai pengingat bahwa bangsa ini pernah melewati ujian besar yaitu wabah penyakit yang mematikan yang mengakibatkan puluhan ribu masyarakat meninggal dunia. Saya Lia Amalia, pamit undur diri, stay safe and stay healthy Sobat Inspira. Bye!